Ya pemirsa pinjau progres Stadion Jambis Warna Bubi, Gubernur Jambil Haris berharap stadion sepak bola yang berlokasi di pijuan tersebut selesai tepat waktu. Dengan kualitas pekerjaan yang baik, kemudian juga hasil kerjanya juga baik. Sehingga ditargetkan akhir 2024, stadion dapat difungsikan. Pusai melakukan sidak ke proyek pembangunan Islamic Center, Gubernur Jambil Haris langsung melakukan peninjauan ke proyek stadion yang akan diberi nama Stadion Suarna Bumi Jambi, Rabu 17 April 2024 sore. Setibanya di proyek stadion sepak bola yang berlokasi di pijuan kecamatan Jambi luar kota Moro Jambi itu, Gubernur Al Haris didampingi PLT Kadis PUPR Nasrul, Karo Adpim Edikus Miran, dan Karo Pembangunan Azrin langsung melakukan pengecekan bangunan stadion. Al Haris melakukan pengecekan di Tribun Barat yang merupakan bangunan utama stadion sepak bola tersebut. Di sini, Al Haris juga menekankan agar pembangunan stadion sepak bola tersebut selesai tepat waktu dan tentu dengan kualitas yang baik. Pembangunan stadion Jambi Suarna Bumi yang dibangun di lokasi pijuan ini. Alhamdulillah kogresnya cukup baik saya kira dan kita berharap memang selesai tepat waktunya nanti. Tentu dengan kualitas pekerjaan yang baik, kemudian juga hasil kerjaan yang juga baik, sehingga nanti sajun ini ke depan bisa dipersembahkan untuk keluarga Jambi yang saya cintai. Dan ini sedang berproses, semua sedang bekerja, dan tentu kita berharap pada kontaktor untuk menyelesaikannya tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Ini cukup bagus, saya optimis selesai tepat pada waktunya. Karena pengertiannya juga pengawas, kemudian juga seluruh komponen ini berjalan terbaik, saya kira. Dan meskipun ini sekian lebaran, maksudnya mulai bekerja mereka. Artinya ini serius, ya. Tidak ada yang libur setelah lebaran, sudah mulai bekerja di biasa. Artinya, Pak, 2024 ini para atlet, harapan atlet itu terwujud, Pak, ya, memiliki stadion ini, Pak. Saya pakai Rastadion, ya. Artinya bisa dipungsikan Rastadion, ya. Untuk diketahui, progres pembangunan Stadion Sepakula tersebut telah mencapai 52 persen. Saat ini, bangunan berat seperti Tribun Parat dan Tribun Timur tengah dikerjakan dan akan segera rampuk. Rian Cancen, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.